Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat Ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan Saya Siani Ekawati saat ini mau membagikan sedikit renungan Tentang perbedaan antara orang yang hidup benar dan orang yang di luar kebenaran Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan Hari-hari ini kita semua sedang merasakan dampak dari virus COVID-19 atau Corona ini Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota kita masing-masing Tetapi di seluruh belahan dunia semua sedang merasakan dampak dari COVID-19 ini Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK Sehingga banyak orang mengalami pengangguran Bahkan hari-hari ini banyak orang sedang mengalami duka cita yang mendalam Karena mungkin teman, tetangga, saudara, bahkan keluarga yang dikasihi Meninggal dunia karena penyakit ini, karena virus COVID-19 ini Saat orang mengalami ketakutan, saat orang mengalami kepanikan, saat orang ini mengalami kekhawatiran karena dampak COVID-19 Saat ini saya mengingatkan Ada satu perbedaan Antara orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan Dan orang yang tidak beribadah Ada satu perbedaan antara orang yang hidup di dalam kebenaran Dan orang yang di luar kebenaran Untuk itu kita akan baca di dalam Malayaki 3 ayat yang ke-18 Di sini dikatakan Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya Di sini dikatakan Tuhan akan membuat perbedaan Antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepadanya Tetapi di dalam perterjemahan versi The Message Mempunyai arti yang lebih dalam dari itu Di dalam terjemahannya, di dalam Malayaki 3 ayat 18 Di sini dikatakan Sekali lagi kamu akan melihat perbedaan Antara orang yang melakukan hal yang benar dengan yang tidak Antara orang yang melayani Tuhan dengan yang tidak melayani Kalau tadi di dalam terjemahan baru Hanya dikatakan orang yang beribadah dan tidak beribadah Tetapi Tuhan menginginkan lebih dalam dari itu Bahwa di sini dikatakan Tuhan akan membuat sebuah perbedaan Antara orang yang melakukan hal yang benar dan tidak Saya menyadari tidak ada satupun orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan Atau melakukan dosa Semua orang pasti mempunyai sebuah kelemahan atau kekurangan Atau dosa tersembunyi Tetapi sejak penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib Kita adalah umat yang dibenarkan Tuhan Jadi kita tidak akan tinggal hanya dibenarkan Tuhan Tapi kita akan terus belajar hidup benar Melakukan semua yang benar di mata Tuhan Dan salah satu ciri-ciri orang yang hidup di dalam kebenaran Adalah orang hidup di dalam iman Kita akan baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 Di situ dikatakan Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mulai kehilangan iman Banyak anak-anak Tuhan mulai putus asa Banyak anak-anak Tuhan mengalami depresi Karena mengalami keadaan yang tidak baik Mereka mulai kehilangan iman Mereka mulai tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang ajaib Tetapi saat ini saya mau mengingatkan kepada setiap pemirsa yang ada Bahwa kalau kita ingin mengalami sebuah perbedaan Bahwa Tuhan membedakan kita Tuhan melindungi dan memberkati kita Tetap jaga iman kita Tetap jaga pengharapan kita Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Lebih dalam lagi bahwa disini dikatakan Tuhan bukan hanya orang yang hidup benar dan tidak benar Tapi tadi dikatakan di Maliaki 3 ayat 18 Antara orang yang melayani Tuhan dengan tidak melayani Tuhan Mungkin tidak sedikit orang berpikir bahwa melayani Tuhan hanya dimimbar Saat memimpin pujian, saat main musik, saat berkotbah Tetapi sebenarnya melayani Tuhan mempunyai arti yang lebih dalam Lebih dari itu sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan beri Kita akan buka di dalam ayat yang terakhir yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 Dan saya akan bacakan di dalam versi mudah dibaca Yaitu kamu masing-masing telah menerima karunia rohani dari Allah Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara Dan kamu adalah hamba yang bertanggung jawab untuk mempergunakan pemberian Allah Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 ini dinyatakan bahwa Kita bisa melayani dengan apapun pemberian Allah yang sudah diberikan Melalui talenta, melalui karunia, melalui kesanggupan yang Tuhan sudah beri Mungkin ada di antara kita yang diberi berkat lebih, kelimpahan lebih Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita Menabur untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan Untuk membantu pelayanan orang-orang miskin Untuk membantu pelayanan pendeta-pendeta desa Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita Tetapi mungkin ada orang yang mengatakan Hidup saya pas-pasan Tubuh saya lemah Kita bisa melayani Tuhan dengan doa kita Saat kita berdoa untuk kota kita Berdoa untuk bangsa kita Doa yang keluar dari hati yang tulus Akan menggetarkan sorga Sampai sebuah mujizat Sampai kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kota dan bangsa kita Sehingga corona segera berakhir Sehingga banyak anak-anak Tuhan hidupnya dipulihkan Tetapi ada orang yang mungkin katakan Saya hanya punya tenaga Layani Tuhan dengan tubuhmu Pergi ke desa-desa miskin Dimana banyak orang membutuhkan kasih Kristus Dimana banyak orang membutuhkan uluran tangan Tuhan Pergi ke desa-desa Dimana banyak orang sakit yang tidak bisa datang berobat ke rumah sakit Layani Tuhan dengan tubuhmu Saya pun hari-hari ini sedang banyak mengalami Sebuah keajaiban bersama dengan Tuhan Awal corona saya mengalami sebuah ketakutan Sebuah kepanikan Sebuah kekhawatiran Bagaimana dengan hidup saya Karena sejak bulan April saya tidak mendapatkan gaji Saya berpikir bagaimana dengan hidup saya Keluarga saya Bagaimana saya membiayai anak-anak saya sekolah Dan saat saya mulai bergumul Dan saya kembali kepada panggilan Tuhan Saya memberikan tubuh saya Hati saya Hidup saya Untuk melayani Tuhan Saya keluar bersama saudara-saudara saya Membagi sembahku ke desa-desa miskin Kami datang masuk ke rumah-rumah Dimana disitu banyak orang tergolek sakit Banyak orang depresi Mengalami gangguan jiwa Dan saat saya mulai meninggalkan masalah saya Saya mulai menghilangkan kekhawatiran saya Dengan saya pergi melayani Tuhan Justru di saat itu Tuhan turun tangan Tuhan melakukan bagiannya untuk menolong saya Hari-hari ini saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saya duga Saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib Dan sampai hari ini Saya boleh melihat perlindungan Tuhan Walaupun saya pergi ke banyak desa Dimana itu banyak terpapar oleh COVID-19 Saya dan keluarga saya ada dalam perlindungan Tuhan Jadi saat ini saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara Buang ketakutanmu Buang kekhawatiranmu Buang dan taruh setiap bebanmu di bawah kaki Tuhan Tukar order kita dengan Tuhan Mengerti hati Tuhan Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Mulai melakukan apa yang menjadi hati Tuhan Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya Turun tangan untuk mengerjakan dan menyelesaikan pergumulan kita Mari setiap orang yang mulai kehilangan iman Kita akan bangkit bersama saat ini Orang yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Kembali kepada Tuhan Karena hanya ada satu pengharapan yang pasti Yaitu di dalam tangan Tuhan Untuk itu mari saat ini saya mengajak saudara Semua pemirsa untuk kita berdoa Allah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga Yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini kami membawa seluruh saudara kami Membawa seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Semua orang yang mulai kehilangan iman Tuhan saat ini kami meminta iman yang baru engkau taruh di hati kami Saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan sendiri Allah Jehova rapai akan menyembuhkan Dan kalau ada saudara Bapak Ibu dimanapun berada Yang sedang mengalami kekurangan Tuhan kami tetap percaya Engkau Allah Jehova jirahi akan mencukupkan segala keperluan kami Kami tidak mau melihat dengan mata dan mendengar setiap fakta dan kenyataan yang sedang terjadi Tapi kami mau percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup kami Terima kasih Tuhan buat penyertaan Buat pemeliharaan dan buat berkat yang sudah engkau berikan untuk setiap kami Saat ini turun iman yang baru untuk setiap pemirsa yang ada Turun kekuatan yang baru untuk setiap pemirsa yang ada Dan kami percaya Tuhan sendiri akan menurunkan berkat-berkat yang ajaib Untuk roh, jiwa, keluarga, tubuh, dan pekerjaan setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan saat ini kami peralaskan doa kami Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan Raja dan Tuhan kami Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Semua yang diperkati katakan Amen Shalom Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati